Cersil Kisah Tiga Negara Jilid 18 Di dalam perjamuan ini Liu Biao berkata, dengan kepahlawanan yang saudaraku telah tunjukkan, Jing Zhou mempunyai seseorang untuk bergantung. Tetapi sumber kekhawatiranku berada di perbatasan dengan Yue dan Wu serta Su, di mana serangan dapat terjadi sewaktu-waktu. Zheng Lu dari Su dan Sang Kuan dari Yue dan Wu sangat patut ditakuti. Aku mempunyai tiga jenderal gagah berani, kata Liu Beis, mereka cukup pantas untuk mengembang tugas yang kau berikan. Kirim Zheng Fei untuk menjaga perbatasan dengan Yue, Guan Yeu ke kota Guzi untuk melawan Zheng Lu di barat dan Zhaoyon ke lembah tiga sungai, Sang Ksia, untuk melindungimu dari Sang Kuan. Mengapa kau perlu khawatir? Rencana itu menenangkan hati Liu Biao, tetapi Chai mau tidak menyetujui. Lalu dia bercerita pada kakaknya yang merupakan istri Liu Biao, Liu Beis menempatkan pasukannya di berbagai tempat strategis di seluruh daerah ini. Ini sangat berbahaya bagi kita. Lady Chai yang dipengaruhi adiknya itu segera pergi menemui Liu Biao untuk memujuknya dengan berkata, Banyak tentara di Jingzhou ini sangat menyukai Liu Beis. Kau harus berhati. Aku berpikir sebaiknya kau tidak membiarkan Liu Beis tetap di dalam kota ini. Mengapa tidak mengirimnya untuk suatu tugas? Liu Beis adalah orang baik, jawab Liu Biao. Aku berpikir lain darimu, kata istrinya. Liu Biao tidak berkata apa-apa lagi. Suatu hari ketika dia pergi keluar kota untuk menemui Liu Beis, dia melihat Liu Beis mengendarai sebuah kuda yang tampan. Mereka memberitahu dia bahwa kuda itu diambil dari Zheng Wu si pemerontak yang baru dikalahkan Liu Beis. Dan Liu Biao memuji kuda itu kepada Liu Beis. Liu Beis mempersembahkan kuda itu untuk Liu Biao yang sangat senang menerimanya dan segera menaiki kuda itu kembali ke dalam kota. Kuai Yeue melihat kuda itu dan bertanya dari mana asal kuda itu. Liu Biao kemudian mengatakan bahwa itu adalah hadiah dari Liu Beis. Kuai Yeue berkata, Kakakku yang telah meninggal adalah seorang ahli kuda dan aku juga mengerti banyak mengenai kuda. Kuda ini memiliki tanda air matah, turun dari matanya dan juga lambang putih. Didahinya kuda ini bernama tanda sial, diluma, dan sangat berbahaya bagi tuannya. Inilah karenanya mengapa Zheng Wu terbunuh, aku sarankan kau tidak mengendarai kuda ini. Liu Biao mulai berpikir dan ragu dengan niat Liu Beis. Segera setelah itu dia memanggil Liu Beis dan berkata, Kau sangat baik menghadiahkan kuda ini dan aku sangat berterima kasih. Tetapi kau mungkin memerlukannya untuk ekspedisimu nanti dan jika kau tidak keberatan, aku ingin mengembalikannya padamu. Liu Beis segera berdiri dan berterima kasih. Liu Biao kemudian melanjutkan, Kau telah berada di sini cukup lama dan aku takut aku telah menghambat karirmu sebagai seorang pendekar. Sekarang Ksin Yee dik siang yang bukanlah kota yang buruk. Maukah kau membawa tentaramu ke sana dan menjaganya? Liu Beis langsung menyetujui tawaran itu dan segera bersiap, dia berpamitan kepada Liu Biao dan berangkat keesokan harinya. Kemudian dia langsung pergi dan menetap diksin Yee. Ketika dia menginggalkan Jingzhou, dia melihat di gerbang seorang memberi hormat dan berkata, Kau harusnya tidak mengendarai kuda itu. Liu Beis melihat pria itu dan mengenalinya sebagai salah satu sekretaris Liu Biao bernama Yee Ji, seorang yang berasal dari daerah Sanyang. Lalu Liu Beis segera turun dan bertanya mengapa. Yee Ji menjawab, Kemarin aku mendengar Kuai Yee Ue mengatakan pada Liu Biao bawah kuda itu adalah di rumah dan membawa bencana bagi pengendaranya. Inilah mengapa aku memberitahumu. Aku harap kau tidak mengendarainya lagi. Aku sangat berterima kasih atas peringatanmu, jawab Liu Beis, tetapi hidup seseorang diatur oleh takdir dan apakah yang dapat seekor kuda lakukan dengan hal itu. Yee Ji akhirnya tidak dapat berkata apa-apa lagi dan setelah itu dia selalu berhubungan dengan Liu Beis kapampun dia bertemu. Kedatangan Liu Beis diksin Yee membuat semua penduduk bersuka cita dan seluruh administrasi dibereskan hari itu juga. Pada musim semi tahun ke-12 masa janaan, tahun 2007 M. Istri Liu Beis, Lady Gan melahirkan seorang anak yang diberi nama Liu San. Malam ketika dia lahir seekor burung bangau bertengger di atas langit dua rumahnya dan berkokok sebanyak 40 kali dan lalu terbang ke arah barat. Ketika hari melahirkan tiba, kabut misterius memenuhi ruangannya. Lady Gan pada suatu malam bermimpi melihat ke langit dan pada konstelasi Ursa Major dia melihat sinar jatuh dan menuju lehernya dan kemudian dia tersadar. Sementara itu Chao Chao sedang pergi ke utara dalam ekspedisinya menghancurkan Yuan Shao. Liu Beis kemudian bertemu Liu Biao dan berkata, Mengapa kau tidak mengambil kesempatan ini untuk mengerahkan pasukan ke ibu kota? Tanda petik. Aku sudah sangat puas dengan wilayahku sekarang. Jawabnya, Kenapa aku harus mengingini hal lainnya lagi? Liu Beis tidak berkata apa-apa lagi. Liu Biao kemudian mengundang dia ke dalam kediaman pribadinya untuk minum-minum. Ketika mereka sedang berbicara kemudian Liu Biao menghela nafas. Saudaraku, Kenapa kau menghela nafasmu? Tanya Liu Beis. Aku mempunyai kesedihan yang sulit untuk kukatakan kata Liu Biao. Liu Beis sedang akan menanyakan mengapa ketika Lady Chae datang dan berdiri di balik tirai, Liu Biao hanya terdiam ketika itu. Tidak lama berselang, Liu Beis memohon pamit dan kembali ke Ksin Yee. Musim dingin itu Chao Chao kembali dari Liu Chong dan Liu Beis menyesali mengapa Liu Biao tidak mengikuti sarannya untuk segera menyerang ibu kota. Tanpa disangkal, utusan datang dari Jingzhou dan meminta Liu Beis untuk pergi ke sana menemui Liu Biao. Lalu dia segera berangkat kembali dengan utusan itu ke Jingzhou. Dia diterima sangat baik dan setelah saling mengucapkan salam, kedua orang itu pergi ke ruangan pribadi di belakang untuk makan malam. Ketika itu Liu Biao berkata, Chao Chao telah kembali dan dia menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Aku takut dia bermaksud merebut daerah ini. Aku meminta maaf bahwa aku tidak mengikuti saranmu itu dan sekarang aku telah kehilangan kesempatan. Pada masa kekacauan ini, berbagai perlawanan terjadi di setiap sisi kekaisaran, seseorang tidak dapat berkata bahwa tidak akan ada lagi kesempatan. Jika kau mengambil kesempatan yang akan muncul lagi, maka tidak ada lagi yang perlu kau sesalkan. Apa yang kau katakan memang benar, saudaraku, balas Liu Biao. Mereka minum hingga Liu Biao memperhatikan bahwa Liu Biao sedang menangis dan ketika itu dia bertanya mengapa Liu Biao menangis. Liu Biao menjawab, ini mengenai kesedihan yang aku katakan kepadamu sebelumnya. Aku berharap dapat memberitahumu tetapi tidak ada kesempatan hari itu. Saudaraku, ada kesulitan apakah kau ini dan bagaimana aku dapat membantumu. Aku siap melakukan segalanya untukku. Istri pertama ku berasal dari keluarga Chen dan melahirkan puteraku bernama Liu Qi, dia adalah putera sulungku. Dia bertumbuh dengan penuh kebajikan dan bijak tetapi badannya terlalu lemah dan tidak cocok mengantikan diriku. Kemudian aku mengambil istri dari keluarga Chai yang melahirkan putera untukku bernama Liu Zhong, dia cukup pintar. Jika aku menyerahkan kekuasaanku pada yang muda dan bukan yang tua maka aku akan melanggar tata krama dan kebiasaan. Tetapi jika aku mengikutinya maka kekacauan kan terjadi karena keluarga Chai sangat kuat di sini dan puteraku itu lemah. Akibat kedua hal ini aku menjadi bingung dan tidak dapat memutuskan apapun. Liu BS berkata, pengalaman membuktikan bahwa untuk menyingkirkan yang lebih tua dan menyerahkan kekuasaanmu pada yang lebih mudah hanya akan membuat kekacauan. Jika kau takut dengan kekuatan dari keluarga Chai, kau bisa mengurangi kekuatan mereka dengan memberi mereka jabatan tinggi tetapi tidak menguasai militer. Tetapi jangan biarkan perasaanmu membuatmu mengangkat yang lebih mudah menjadi penggantimu, hal ini akan membuat bencana. Liu Biao diam termenung. Tetapi Lady Chai yang curiga kenapa tuannya itu memanggil Liu BS kemudian nam diam dia mendengarkan dari balik tirai. Dia membenci Liu BS atas apa yang telah dikatakannya. Di lain sisi Liu BS merasa bahwa dia tidak seharusnya mencampuri urusan ini dan dia segera berdiri dan berjalan ke sekeliling ruangan. Segera setelah dia melakukan itu, dia termenung dan mengeluarkan air metu ketika dia memikirkan masa lalu. Ketika dia berbalik dan duduk, Liu Biao melihat dia mengeluarkan air metu dan menanyakan apa karena kesedihannya. Di masa lalu aku selalu duduk di atas kudaku dan aku menghabiskan waktuku di medan perang. Sekarang sudah lama sekali sejak aku berkuda dan sekarang aku menjadi tua. Hari dan bulan berjalan cepat sekali. Aku telah menyianyikan hidupku. Sebentar lagi aku akan menjadi tua dan aku belum melakukan apapun. Jadi aku bersedih. Aku mendengar cerita mengenai ketika kau dik sucang di Taman Pelam bersama Chao Chao kau mendiskusikan masalah pahlawan. Kau menyebutkan beberapa nama kepada dia dan dia menolak semuanya. Akhirnya dia berkata hanya kau dan dia adalah dua pahlawan yang berharga untuk disebutkan di seluruh kekaisaran. Jika dia dengan seluruh kekuasaannya tidak berani menempatkan dirinya di depanmu, aku berpikir kau harus bersedih karena tidak menyelesaikan apapun dalam hidupmu. Dengan pujian ini dan secangkir arat, perasaan Liu Beis menjadi lebih baik. Chuan rumahnya tidak berkata apa-apa lagi dan tamunya merasa dia telah salah berbicara. Dia segera berdiri dan segera berpamitan dengan alasan sudah lelah dan ingin beristirahat. Walaupun Liu Biao tetap terdiam ketika dia mendengar kata-kata Liu Beis, tetapi dia menjadi lebih merasa tidak tenang. Setelah tamunya itu pergi, dia segera kembali ke kamarnya di mana dia bertemu dengan istrinya. Lady Chai berkata, Aku kebetulan berada di balik tirai dan aku mendengar apa yang dikatakan Liu Beis. Aku merasa Liu Beis akan segera mengambil wilayahmu jika dia bisa. Dan jika kau tidak menyingkirkannya sekarang, dia akan menyakitimu. Suaminya tidak menjawab sepatah kata pun dan hanya mengeleng-gelengkan kepalanya saja. Lalu Lady Chai mencari nasihat dari adiknya Chai Mao yang berkata, Biarkan aku pergi ke rumah tamu dan aku akan membunuhnya segera dan kita dapat melaporkan apa yang kita perbuat nanti. Kakaknya setuju dan dia segera keluar, dan pada malam itu dia memeritnahkan sekelompok prajurit Unut melaksanakan pembunuhan itu. Sekarang Liu Beis duduk di ruangannya dan hanya termenung. Ketika dia sedang bersiap pergi tidur, dia terkejut oleh suara ketukan di pintunya dan datanglah Yeiji yang mendengar mengenai rencana pembunuhan Liu Beis dan dia segera datang dalam gelap untuk memperingatkannya. Dia menceritakan kejadian mengenai rencana itu dan menyarankan Liu Beis segera lari. Aku belum berpamitan pada Liu Biao, bagaimana aku dapat pergi kata Liu Beis. Jika kau pergi untuk berpamitan, kau akan menjadi korban dari rencana busuk Chaimai, kata Yeiji. Lalu Liu Beis segera pergi dan mengucapkan selamat tinggal kepada temannya itu. Dia segera memanggil pengawal duanya dan mereka semua pergi keluar kota di bawah sinar bulan menuju Ksin Yee. Prajurit-prajurit Chaimau tiba di rumah tamu dan mereka mencari Liu Beis yang ternyata telah pergi. Karena gagal, Chaimau khawatir akan dianggap pengkhianat karena tindakannya itu, tetapi dia segera mengambil kesempatan ini untuk memutar balik fakta. Lalu dia segera pergi menemui Liu Biao dan berkata, Liu Beis memiliki niat buruk yang dapat terlihat dari pesan yang ditinggalkannya di dinding. Dan kepergiannya yang mendadak sangat mencurigakan. Liu Biao merasa ragu, tetapi dia pergi ke rumah tamu dan di dindingnya tertulis puisi seperti ini, Terlalu lama aku bermimpi kehidupan ini. Hanya melihat lukisan jiwa setiap hari. Naga tidak mungkin dapat ditaruh di kolam. Dia harus terbang ke laksana petir menuju langit. Dengan sangat marah membaca apa yang Dioa lihat, Liu Biao segera mengeluarkan pedang dan membunuh penulisnya. Tetapi belum dia pergi jauh, kemarahannya telah meredah dan dia berkata pada dirinya, Aku telah melihat banyak tentang dia, tetapi aku tidak tahu dia bisa menulis puisi. Ini pasti pekerjaan orang lain yang menginginkan aku dan dia saling bertengkar. Berkata begitu dia kembali dan segera pedangnya merusak puisi itu. Lalu menaruh pedangnya dia segera kembali ke rumah. Sedikit demi sedikit Chai Mao menghasut dia dan berkata, Pasukan telah menunggu perintahmu untuk pergi ke Ksinye dan menangkap Liu Beis. Tidak perlu terburu-buru jawabnya. Chai Mao melihat keragu-raguan kakak iparnya ini dan lagi dia mencari kakaknya. Lady Chai berkata, segera akan ada pertemuan akbar Dik Siang Yang dan kita bisa merencanakan sesuatu hari itu. Keseokan harinya Chai Mao menemui Liu Biao dan berkata, Kita telah mendapatkan panen berlimpah tahun ini. Aku harap Kaut Won akan menghadiri festival panen raya Dik Siang Yang dan ini akan memberi semangat pada rakyat. Aku sedang merasa tidak enak badan belakangan ini, aku tidak dapat pergi, jawab dia, Tetapi kedua anakku dapat mewakili aku dan menerima tamu. Mereka terlalu muda, jawab Chai Mao, mereka akan membuat kesalahan. Lalu pergilah ke Ksinye dan minta Liu Beis untuk menerima tamu, kata Liu Biao. Tidak ada yang lebih menyenangkan Chai Mai karena hal ini akan membuat Liu Beis dalam jangkauannya. Tanpa membuat waktu, Chai Mao mengiring utusan untuk meminta Liu Beis datang ke festival Dik Siang Yang. Telah diceritakan sebelumnya bahwa Liu Beis kabur menuju Ksinye untuk menghindari pembunuhan atas dirinya. Dia merasa telah menyinggung perasaan seseorang akibat kata-katanya tetapi dia tetap diam dan tidak berbicara apapun mengenai itu. Lalu datanglah utusan untuk mengundang dia ke festival panen raya Dik Siang Yang. San Kian berkata, kau sepertinya bingung dan khawatir belakangan ini dan aku pikir ini berhubungan dengan sesuatu yang terjadi di Jingzhou. Kau harus mempertimbangkannya sebelum kau menerima undangan ini. Liu Beis lalu menceritakan seluruh kejadian itu kepada bawahannya. Guan Iye U lalu berkata, kau sendiri berpikir bahwa ucapanmu menyinggung Liu Beis, tetapi dia tidak mengatakan sesuatu mengenai hal itu. Kau tidak perlu menaruh perhatian berlebihan kepada kabar burung di luar sana seperti yang dikatakan Iye Iji. Ksiang Yang itu cukup dekat dan jika kau tidak pergi, Liu Beis akan segera mencurigai sesuatu. Perkataanmu benar sekali, kata Liu Beis. Kata Zhang Fei, perjamuan tidak baik dan pertemuan juga tidak lebih baik. Lebih baik kau tidak pergi. Biarkan aku membawa 300 prajurit berkuda sebagai pengawal, akan ku jamin tidak akan ada masalah, kata Zhao Yun. Aku rasa ini adalah langkah terbaik, kata Liu Beis. Mereka segera menuju tempat pertemuan dan Zhao Mao menjemput mereka di perbatasan dan bersikap sangat sopan dan hormat. Segera anak Liu Biao tiba dan bertindak sebagai pimpinan upacara di depan banyak pejabat sipil maupun militer. Kehadiran mereka membuat Liu Beis lebih nyaman. Dia segera diantar menuju ruang tamu dan Zhao Yun menempatkan orang-orangnya untuk menjaga tempat itu. Sementara dia sendiri, bersenjata selalu di dekat Liu Beis. Liu Qi berkata pada Liu Beis, Ayahku kurang baik kesehatannya dan tidak dapat datang, Karena itu dia memintamu, Paman Liu Beis, untuk hadir di sini dan mewakili dia memimpin acara ini dan memberi semangat pada para pejabat yang mengurus wilayah ini. Sungguh aku tidak pantas untuk menerima kehormatan ini, kata Liu Beis, tetapi perintah saudaraku itu harus ditaati. Keesokan harinya dilaporkan bahwa pejabat dari 42 desa di 9 wilayah Jingzhou semuanya telah tiba. Lalu Chai Mai berkata pada Kuai Yeue, Liu Beis ini adalah penjahat dan jika dibiarkan hidup akan mencelakakan kita. Dia harus segera disinkirkan. Aku khawatir kau akan menentang semua orang jika kau melukai dia, balas Kuai Yeue. Aku telah berbicara secara diam-diam dengan tuan kita mengenai masalah ini, kata Chai Mao, dan aku memiliki perintahnya. Jadi dapat dikatakan masalah ini sudah beres dan kita dapat bersiap. Chai Mao menambahkan, saudara-saudaraku telah siap, Chai Heiku tempatkan di jalan menuju Bukit Xian dan Gerbang Timur. Chai Zong dan Chai Xun adalah di jalan selatan dan utara. Tidak diperlukan penjaga di Gerbang Barat karena di sana hanya ada tebing tinggi menantinya. Bahkan dengan sepasukan tentara Liu Beis tidak akan dapat melalui tempat itu. Kuai Yeue menjawab, aku melihat bahwa Zhao Yun tidak pernah meninggalkan dia. Aku merasa dia pasti telah bersiap-siap menghadapai suatu serangan. Aku telah menempatkan 500 prajurit untuk bersembunyi di kota. Kita akan meminta Wen Pin dan Wang Wei untuk mengundang semua pejabat militer ke dalam suatu perjamuan di sebuah pavilion di luar kota dan Zhao Yun akan berada di antara mereka. Ketika itu adalah saatnya untuk menyerang. Chai Mao berpikir ini adalah taktik yang tepat untuk membuat Zhao Yun pergi dari sisi Liu Beis. Sekarang lembu dan kuda telah dipotong dan sebuah perjemuan besar disiapkan. Liu Beis berkuda menuju rumah kediamannya dengan kuda di rumah, ma di sini artinya kuda, dan ketika dia tiba, kudanya dibawa ke belakang untuk diberi makan. Segera tamu-tamunya tiba dan Liu Beis langsung maju menyambut sebagai wakil Liu Biao bersama kedua anak Liu Biao, masing-masing di sisi-sisinya. Tamu-tamu itu semuanya duduk berdasarkan pangkat jabatan dan senioritasnya. Zhao Yun berdiri di dekat tuannya dengan bersenjatakan lengkap. Lalu Wen Pin dan Wang Wei datang untuk mengundang Zhao Yun ke perjamuan yang telah mereka siapkan untuk para perwira militer. Dia menolak, tetapi Liu Beis memintanya pergi dan akhirnya Zhao Yun menurut. Lalu Chai Mao memerintahkan agar prajurit duanya segera mengepung tempat itu 300 prajurit yang menjaga Liu Beis diperintahkan pergi ke rumah tamu. Semua siap dan tinggal menunggu tanda dari Chai Mao. Tak beberapa lama, Yei Ji mengambil cangkir arak di tangan dia dan mendekati Liu Beis sambil menatapnya serius penuh makna. Lalu dengan berbisik dia berkata, cepatlah buat alasan dan pergi dari sini. Liu Beis mengeri dan segera berdiri dan pergi ke ruang dalam dan di sana dia pergi ke kebun belakang. Di sana dia bertemu Yei Ji yang telah menunggu dan berkata, Chai Mao berencana membunuhmu dan semua jalan telah ditutup kecuali melewati gerbang barat. Tuanku harus segera pergi dan Janagan membuang-buang waktu lagi. Liu Beis segera terkejut. Tetapi dia segera menaiki kuda di lu dan dia segera kabur lewat pintu belakang. Dia segera memacu kudanya melewati gerbang barat. Di depan gerbang barat, penjaga ingin menanyai dia tetapi Liu Beis berkuda secepat mungkin dan tidak berhenti. Penjaga segera melaporkan ini pada Chai Mao yang segera membawa 500 prajuritnya mengejar. Segera setelah Liu Beis keluar dari gerbang barat dia segera dikejar, dan belum sebelum dia bisa pergi jauh, dia sampai di suatu tempat yang disebut Tebing Jurang Kuning. Tingginya mencapai ratusanci dan lebarnya beberapa puluh li, di mana dari situ mengalir air terjun sungai X yang arusnya sangat deras. Liu Beis sampai ke tepiannya dan melihat bahwa sungai itu tidak dapat dilalui. Lalu dia membalikan kudanya dan pergi. Tetapi tidak jauh dia melihat awan debu dan mengetahui bahwa pengejarnya telah mendekat. Dia berpikir bahwa semuanya telah berakhir. Tetapi dia berbalik lagi dan mencoba masuk ke dalam sungai dan melihat sekarang prajurit-prajurit musuh sudah mendekat, dia segera masuk ke dalam arus sungai. Setelah beberapa langkah dia merasa kaki kudanya tidak mau melangkah lagi ke depan, sementara air sudah merendam dia seinggi pahanya. Lalu dia memecut kudanya dengan bertubi-tubi dan berkata, Dilu, Dilu, mengapa kau mengkhianati aku? Segera kuda itu tiba-tiba melompat dan laksana naga terbang dari dalam air dan hanya dengan satu lompatan saja, kuda itu sudah berada di tepi barat dari sungai. Liu Beis merasa seperti dia baru naik menuju awan. Dia sekarang telah berada di atas tebing jurang kuning. Liu Beis akhirnya berhasil lolos dan dia melihat kembali ke sisi lain dari sungai di mana pengejarnya baru saja sampai. Kenapa kau pergi terburu-buru dari perjamuan? Tanya Chai Mau. Kenapa kau menginginkan melukai orang yang tidak melukaimu? Jawab Liu Beis. Tetapi Liu Beis melihat bahwa musuhnya menyiapkan panah, lalu dia segera memacu kudanya dan pergi ke arah barat daya. Dewa apa yang membantunya? Kata Chai Mau kepada para pengikutnya setelah melihat bahwa kuda Liu Beis berubah menjadi naga putih dan terbang ke atas tebing. Lalu Chai Mau kembali ke kota, tetapi di depan gerbang dia melihat Zhao Yun datang bersama pasukannya. San Fu melihat bangsawan mulia Dek Sin Yee. Ketika Chai Mau hendak balik ke kota, dia bertemu Zhao Yun dan 300 pasukannya. Ketika di dalam perjamuan, Zhao Yun melihat ada pergerakan dari prajurit-prajurit dan kuda yang segera dia pergi menuju ruang perjamuan utama untuk melihat apakah semua baik-baik saja dengan tuannya. Melihat Liu Beis menghilang dari tempatnya, Zhao Yun menjadi khawatir dan pergi ke rumah tamu. Di sana dia mendengar bahwa Chai Mau telah membawa pasukan pergi ke gerbang barat. Jadi dia segera mengambil tombaknya dan kudanya serta pergi ke gerbang barat. Menemui Chai Mau di gerbang dia bertanya, Dimanakah tuanku? Dia pergi meninggalkan ruang perjamuan dengan tiba-tiba dan aku tidak tahu dimanakan dia berada, jawabnya. Zhao Yun tidak mau bertindak terburu-buru, dia segera memerintahkan pasukannya untuk mencari sampai tiba di tepi sungai. Di sana dia melihat tebing tinggi tanpa tangga ataupun jembatan. Segera dia berbalik dan mencari Chai Mau, kau mengundang tuanku ke dalam perjamuan. Apa artinya ini bahwa kau mengejar dia dengan sepasukan prajurit berkuda? Chai Mau menjawab, ini adalah sudah tugasku untuk menjaga pejabat dari empat dua daerah yang berkumpul di sini karena aku adalah kepala komandan di sini. Kemanakah kau kira tuanku pergi? Tanya Zhao Yun. Mereka mengatakan padaku dia berkuda sendirian keluar melalui gerbang barat tetapi aku tidak melihat dirinya. Zhao Yun yang khawatir dan curiga segera kembali lagi ke sungai dan mencari. Kali ini dia melihat ada tanda jejak basah di tebing. Dia berpikir bahwa tidak mungkin seseorang yang berada di atas kuda bisa melewati tempat itu. Jadi dia menyuruh prajuritnya berpencar dan mencari. Tetapi mereka tidak bisa menemukan jejak Liu Beis. Zhao Yun segera kembali lagi ke dalam kota, dan ketika dia mencapai tembok kota. Chai Mau telah pergi. Lalu dia menanyai penjaga gerbang dan mereka semua berkata melihat Liu Beis keluar dari gerbang dengan terburu-buru. Hanya itu yang mereka tahu. Karena khawatir dia akan disergap di dalam kota, maka dia memutuskan untuk segera kembali ke Ksin Yee. Setelah kejadian luar biasa yang menyelamatkan nyawannya, Liu Beis walaupun merasa lelah tetapi TDK habis memikirkan hal itu. Dia berkata pada dirinya sendiri, keselamatanku hanya karena ada campur tangan langit saja, dia mengikuti jalan setapak dan berkuda menuju Nanyang. Tetapi segera matahari terbenam di barat. Dan tampaknya tujuannya masih sangat jauh. Lalu dia bertemu dengan pengembala sapi yang sedang. Meniup seruling. Jika aku bisa sebahagia di akata Liu Beis sambil menghela nafas. Dia memberhentikan kudanya dan melihat pada anak muda itu yang juga menghentikan huannya dan berhenti bermain musik serta melihat Liu Beis. Kau pasti Liu Beis, general yang melawan pemberontak jubah kuning, kata anak muda itu. Liu Beis terkejut. Bagaimana kau mengetahui namaku, seorang anak muda yang tinggal di tempat terpencil seperti ini kata dia. Tentu aku tidak mengenalmu, tetapi tuanku sering kedatangan tamu dan mereka selalu membicarakan mengenai Liu Beis, seorang tinggi yang memiliki kuping panjang dan yang matanya sangat cerah. Mereka berkata bahwa dia adalah manusia yang paling terkenal saat ini. Sekarang kau, general sama seperti yang sering mereka gambarkan dan aku yakin kaulah dia. Siapakah tuanku jika aku boleh tahu? Nama tuanku adalah Simahui, dia berasal dari Ying Chuan dan nama pendekta taonya adalah Cermin Air. Siapakah nama teman-teman tuanku yang sering kau sebutkan itu? Mereka adalah Pang Degong dan Pang Tong dari Ksyongjang. Dan siapakah mereka itu? Paman dan Keponakan. Pang Degong lebih tua 10 tahun dari tuanku dan Pang Tong lebih muda 5 tahun. Suatu hari tuanku sedang memanen pohon bere ketika Pang Tong tiba. Mereka mulai berbicara sepanjang hari, tuanku tidak tidur sampai larut malam. Tuanku sangat senang dengan Pang Tong dan memanggilnya adik. Dan dimanakah tuanku tinggal? Di dalam hutan di sana, kau jalan saja lurus, kata pengembala itu, dia mempunyai tanah pertanian di sana. Aku adalah benar Liu Beis dan jika bisa dapatkah kau tunjukkan di mana tuanmu itu karena aku ingin mengucapkan salam. Pengembala itu memimpin jalan sekutar dua li di mana Liu Beis menemukan sebuah pertanian dengan rumah cukup besar di tengahnya. Tiba-tiba terdengar suara seruling yang dimainkan dan udara di sana sangatlah sejut. Dia berhenti di sana dan meminta agar pengembala itu tidak memberitahukan kedatangannya, tetapi dia di sana berdiri mendengarkan melodi musik itu. Tiba-tiba musik itu berhenti. Dia mendengar suara tawa dan seorang pria muncul. Suara serulingku hari ini sangat jernih dan jelas, tiba-tiba ada bunyi nada tinggi yang berarti ada seorang yang mulia di dekat sini. Itu adalah tuanku, kata pengembala menunjuk tuannya. Liu Beis melihat di hadapannya seorang dengan badan tegap seperti pohon penus dan memiliki raut wajah seperti orang suci. Dia segera mendekat dan turun dari kudanya unut bersujud. Baju Liu Beis masih basah sejak dari sungai tadi. Kau baru saja lolos dari maut hari ini, tuan, kata si cermin air. Liu Beis terkejut dan terdiam dan pengembala itu mentahkan pada tuannya, ini adalah Liu Beis. Cermin air memintanya masuk ke dalam rumah dan di sana mereka duduk. Liu Beis memandang ruangan itu. Di dalam rak buku terdapat banyak sekali buku dan manuskrip. Jendela yang terbuka memberikan pemandangan yang unik dari petpohonan dan bambu dengan latar belakang penghunungan yang indah. Ada apa kau datang kemari, tuanku tanya tuan rumah. Karena kebetulan aku melewati daerah ini dan pengembala tadi menunjukkan rumah ini padaku. Jadi aku datang untuk memberi hormat padamu. Aku tidak dapat mengatakan betapa senangnya dari ku bisa berkesempatan seperti ini. Cermin air tertawa dan berkata, kenapa kau menyembunyikan sesuatu? Kenapa kau berbohong? Kau jelas baru lolos dari bahaya maut. Lalu Liu Beis menceritakan mengenai kisah perjamuan itu dan pelariannya. Aku tahu semua itu dari penampilanmu, kata tuan rumah, namamu telah lama ku dengar, tetapi sampai saat ini kau hanyalah pengembara yang tidak memiliki rumah. Aku mengalami banyak kegagalan dalam hidupku, kata Liu Beis, dan melalui salah satu dari itu aku sampai di sini hari ini. Kau tidak ditakdirkan untuk gagal. Tetapi alasannya kau masih begini karena kau kekurangan satu orang untuk membantumu. Aku hanyalah seorang yang sederhana, aku tahu itu. Tetapi aku mempunyai Sang Kian, Mi Zhe Hau dan Jian Yang untuk urusan sipil dan pendekar seperti Guan Ye Wu, Zhang Fei dan Zhao Yun untuk urusan militer. Mereka adalah pembantuku yang setia dan aku sangat bergantung pada mereka. General-generalmu adalah yang terbaik dan cocok untuk mengalahkan pasukan apapun. Tetapi sangat disayangkan kau tidak memiliki seorang penasihat yang hebat. Pegawai sipilmu tidak lebih hanyalah pelajar kutubuku, bukanlah orang yang tepat untuk merajut dan mengatur nasib dirimu dan dunia. Aku selalu berkeinginan untuk mencari para petapa apa yang tinggal di bukit sampai hari mereka tiba. Sejauh ini aku mencari tetapi masih gagal. Kau tahu bahwa Confucius pernah berkata, di dalam desa berisi 10.000 kepala keluarga pasti hidup satu orang yang benar, dapatkah kau bilang bahwa orang yang kau cari itu tidak ada? Tanda petik. Aku hanyalah orang bodoh dan tidak berwawasan. Aku harap kau memberikan petunjuk padaku. Cermin air berkata, pada saat ini orang yang paling pintar dan paling bijak di dunia ini semua berada di sini dan kau, Tuan, harus mencari mereka. Di mana mereka? Siapakah mereka? Kata Liu Beis dengan cepat. Jika kau dapat menemukan naga tidur atau Finex muda kau dapat merestorasi negara dan menghentikan kekacauan. Tetapi siapakah kedua orang ini? Cuan rumahnya hanya menepuk tangannya, tersenyum dan berkata, baik, sangat baik. Liu Beis terus mencoba mencari jawaban, tetapi cermin air berkata, sekarang sudah malam. Kau lebih baik menginap di sini General dan kita akan membicarakan masalah ini lain waktu. Dia segera memanggil pelayannya untuk membawakan arak dan makanan unut, tamunya itu dan kudanya ditaruh di kandang dan diberi makan. Setelah Liu Beis makan, dia segera diantar ke kamarnya dan segera pergi tidur. Tetapi kata-kata dari Tuan rumahnya itu membuatnya tidak dapat tidur semalaman dan dia berbaring di sana sampai larut malam. Tiba-tiba dia terbangun karena ada suara ketukan di pintu dan seseorang masuk. Dan dia mendengar Tuan rumahnya berkata, dari mana saja kah tahu? Liu Beis berdiri dan mendengarkan pembicaraan itu diam-diam. Dia mendengar tamu yang baru datang itu berkata, orang sering berkata bahwa Liu Biao selalu memperlakukan orang baik dengan baik dan orang jahat akan diperlakukan bagaimana seharusnya. Jadi aku pergi untuk melihatnya sendiri. Tetapi reputasi itu ternyata tidak pantas disandangnya. Dia memperlakukan orang baik dengan benar tetapi tidak dapat menggunakan mereka dan dia tidak tahu bagaimana yang benar dan yang licik. Jadi kau meninggalkan surat untuknya dan pergi. Dan disinilah aku sekarang. Cermin air berkata, kau cukup mampu menjadi penasehat bagi seorang raja. Dan seharusnya dapat mencari seseorang yang cocok untuk kau layani. Kenapa kau membuat murah dirimu dengan pergi kepada Liu Biao? Lagi pula, pahlawan sesungguhnya sudah ada di depan matamu dan kau tidak mengenal dia. Tepat seperti yang kau katakan. Balas orang itu. Liu Biao mendengar dengan senang dan mengira bahwa pengunjung itu adalah salah satu dari dua orang yang disebutkan oleh tuan rumahnya tadi. Liu Biao ingin segera menunjukkan dirinya tetapi dia berpikir itu akan tampak aneh. Akhirnya dia menunggu hingga pagi hari dan dia mencari tuan rumahnya. Siapakah yang datang tadi malam? Tanya Liu Biao. Seorang temanku. Jawabnya. Liu Biao memohon unut diperkenalkan, tetapi cermin air berkata, dia ingin mencari tuan yang pantas dan telah pergi ke tempat lain. Ketika Liu Biao menanyakan namanya, tuan rumahnya hanya menjawab, bagus, bagus. Dan ketika Liu Biao bertanya siapakan mereka yang dijuluki naga tidur dan fenex muda, cuan rumahnya menjawab dengan cara yang sama. Liu Biao kemudian bersujud kepada cuan rumahnya dan memohonnya meninggalkan bukit ini dan menolongnya untuk membawa kedamaian dan merestorasi kekaisaran. Tetapi cermin air berkata, orang-orang di bukit dan hutan tidak cocok untuk mengembang tugas itu, tetapi masih banyak yang jauh lebih mampu untuk membantumu jika kau mencari mereka. Sementara mereka berbicara, mereka mendengar teriakan tentara dan ringkikan kuda dan pelayan datang serta mengatakan ada jenderal yang membawa pasukan telah tiba. Liu Biao segera keluar dan melihat siapakah mereka dan ternyata itu adalah Zhao Yun. Dia langus ngelega dan Zhao Yun segera turun dari kuda dan memasuki rumah. Kemarin malam ketika aku kembali ke Xinyie, kata Zhao Yun, aku tidak dapat-dapat menemukanmu tuanku, jadi aku segera mengikuti jejak dua yang ada dan sampai kemari. Aku harap kau kembali secepatnya, karena aku khawatir akan ada serangan terhadap kota. Lalu Liu Biao segera berpamitan pada tuan rumah dan seluruh rombongan kembali ke Xinyie, sebelum mereka jauh, pasukan lainnya tiba dan ketika mereka mendekat, mereka melihat bahwa itu adalah Guan Yeu dan Zheng Fei. Mereka bertemu dan merasa senang sekali dan Liu Biao menceritakan pada mereka mengenai pengalamannya. Semua tertegun dan mengucapkan selamat. Segera mereka sampai di kota, sebuah terapat diadakan dan Zhao Yun berkata, kau harus menulis surat pada Liu Biao dan menceritakan semua hal ini. Surat itu disiapkan dan San Kian membawa surat itu kepada Liu Biao di Jingzhou. Ketika San Kian tiba, Liu Biao segera menanyakan mengapa Liu Biao pergi dengan terburu-buru dari festival. Segera surat itu diserahkah oleh San Kian kepada Liu Biao dan dia menceritakan mengenai rencana jahat Cao Mai dan menceritakan mengenai pelarian yang hebat dari tuannya itu. Liu Biao sangat marah dan segera menyuruh Chai Mao menghadap. Dia berkata, berani sekali kau mencoba menyakiti saudaraku? Dan dia meminta Chai Mao segera dihukum mati. Istri Liu Biao, kakak dari Chai Mao segera memohon ampunan, tetapi Liu Biao menolaknya. Lalu San Kian berkata, jika kau menghukum mati Chai Mao, aku khawatir paman Liu Biao tidak akan dapat tinggal di sini lagi. Lalu hukuman Chai Mao dibatalkan tetapi dia tetap dihukum dengan dipukul seratus seks. Liu Biao segera mengirim anaknya Liu Qi berserta San Kian untuk meminta maaf. Ketika Liu Qi sampai diksin Yee, Liu Biao menyambutnya dan memberinya jamuan kehormatan. Setelah minum, tamunya itu tiba-tiba menangis dan berkata, Ibu tiriku, Lady Chai, selalu berharap menyingkirkan aku dan aku tidak tahu bagaimana harus menghindar dari kemarahannya. Dapatkah kau menasehati akup aman? Liu Biao menasehatinya untuk berhati-hati dan tetap menghormati orang tua dan nanti semuanya akan baik-baik saja. Segera setelah itu, Liu Qi berpamitan dan tetap menangis. Liu Biao mengantar Liu Qi keluar dan menunjuk pada kudanya serta berkata, Aku berhutang nyawa kepada kuda ini. Jika bukan karena dia, aku telah berada di alam bawah sana. Itu bukan karena kuda itu, tetapi karena keberuntunganmu, paman. Mereka berpisah, Liu Qi masih menangis. Ketika Liu Biao kembali memasuki kota, Dia bertemu dengan seseorang di jalan menggunakan pentup kepala seperti pendeta, jubah katun dan ikat pinggang berwarna hitam dan memakai sepatu hitam. Dia menyanyikan lagi di jalan. Liu Biao mendengarkan. Pasti dia adalah salah satu orang yang dibicarakan cermin air, kata dia. Dia segera turun dari kudanya dan berkata pada penyanyi itu dan mengundangnya ke dalam kediamannya. Di sana mereka duduk dan dia bertanya siapakah nama orang itu. Aku dari Ying Chuan dan bernama Sun Fu. Aku telah mengetahui mu berdasarkan reputasi sejak lama dan mereka berkata kau sangat menghargai bakat orang. Aku ingin bertemu denganmu tetapi tidak memiliki kesempatan. Jadi aku berpikir dapat menarik perhatianmu dengan bernyanyi di pasar. Liu Biao berpikir dia telah menemukan harta karun dan memperlakukan tamunya itu dengan sangat hormat. Lalu Sun Fu berkata bahwa dia ingin melihat kuda yang Liu Biao kendarai. Bukankah ini di rumah tanya Sun Fu, ini bukanlah kuda yang bagus dan akan membahayakan penunggangnya. Kau tidak boleh mengendarai kuda ini. Dia telah memenuhi takdirnya, kata Liu Biao dan dia menceritakan mengenai kejadian melompat tebing itu. Tetapi itu adalah menyelamatkan tuannya bukan membahayakannya. Aku yakin dia akan melukai seseorang pada akhirnya. Tetapi aku dapat memberitahu padamu bagaimana caranya untuk mencegah hal buruk itu. Aku akan senang mendengar hal itu, kata Liu Biao. Jika kau mempunyai musuh maka kau berikan saja kuda ini dan tunggu sampai dia memenuhi takdirnya pada orang itu. Setelah itu kau akan dapat mengendarainya dengan aman. Liu Biao langsung berubah marah. Apa? Kau hanyalah seorang yang baru ku kenal dan kau menyarankan aku untuk mengambil langkah salah itu dan mencelakakan orang lain demi kepentingan diriku sendiri? Tidak Tuan, aku tidak akan mendengarkan. Tamunya tersenyum dan berkata, orang-orang berkata kau adalah orang hijab. Aku tidak dapat bertanya langsung padamu jadi aku hanya mencobaimu. Liu Biao kembali merubah ekspresinya. Dia berdiri dan membalas memuji dan berkata, tetapi bagaimana aku menjadi orang yang bijak sementara aku belum mendapat petunjukmu. Tanda petik. Segera setelah itu Sanfu diangkat menjadi penasehat militer. Salah satu hal yang selalu dipikirkan Cao Cao ketika dia kembali dari Ji Zhou adalah untuk merebut Jing Zhou. Dia mengirim Cao Cao dan Li di An dengan kedua kakak beradik, Lu Xiang dan Lu Kuang yang telah menyerah untuk berkemah di Fanchong dengan 30.000 prajurit dan hal ini mengancam posisi Jing Zhou dan Xiang Yang. Matematis segera dikirim untuk mencari tahu titik lemah mereka. Lalu Lu Xiang dan Lu Kuang membuat permohonan kepada Cao Oran dan berkata, Liu Biao sedang memperkuat posisinya Dixin Ye dan mengumpulkan banyak persediaan. Ada sebuah rencana sedang dilakukan dan kita harus menjegahnya. Sejak kami menyerahkan diri kami belum membuat jasa apapun dan jika kau beri kami 5.000 prajurit kami berjanji akan membawakan kepala Liu Biao untukmu. Cao Oran senang dan segera dia memberikan pasukan yang diminta. Pengintai segera memberitahu pada Liu Biao mengenai kejadian ini dan dia segera meminta nasihat San Fu. San Fu berkata, mereka tidak boleh melintasi perbatasan. Kirim Guan Ye Wu dan Zhang Fei ke kiri dan kanan jalan, masing-masing dengan seribu prajurit, satu menyerang ketika musuh sedang dalam perjalanan dan yang lainnya untuk memotong jalur jalan mundur musuh. Chuan dan Zhao Yun membawa 2.000 prajurit menyerang dari depan. Guan Ye Wu dan Zhang Fei bergerak dan Liu Biao bersama 2.000 tentaranya keluar untuk melawan musuh. Sebelum mereka pergi jauh, telah terlihat awan debu di belakang bukit. Hal ini menandai bahwa pasukan musuh telah dekat. Segera setelah itu kedua pasukan mengatur formasinya, Liu Biao berkuda ke depan. Dia memanggil jenderal pasukan musuh, siapakah kalian sehingga berani memasuki wilayahku? Aku adalah jenderal Lu Kuan dan aku memiliki perintah perdana menteri untuk menangkapmu kata pimpinan itu. Liu Biao memerintahkan Zhao Yun untuk keluar dan kedua jenderal segera bertarung. Segera Zhao Yun dengan tombaknya berdual dengan musuh, dan tidak membutuhkan waktu lama untuk membunuhnya. Liu Biao memberi signal untuk menyerang Lux yang tidak dapat mempertahankan posisinya dan segera mundur. Segera pasukannya menemukan bahwa mereka telah terkepung dari berbagai sisi. Kekalahan mereka sangat besar dan hampir lebih dari 1-2 pasukan mereka musnah. Sementara yang selamat segera melarikan diri. Sekitar lima li kemudian mereka menemukan bahwa jalan mundur mereka dihalangi oleh pasukan yang dipimpin oleh Zheng Fei, yang beri diri menghalangi jalan dengan tombak ularnya siap menyerang. Dia berkata, Zheng Fei sudah menunggumu di sini. Zheng Fei segera menyerang Lux yang yang segera terbunuh karena paniknya. Kemudian pasukan segera kabur berserahkan dalam kekacauan. Mereka segera dikejar oleh Liu Biao dan sebagian besar pasukannya tewas atau tertangkap. Lalu Liu Biao kembali ke Xinyi dan memberi hadiah pada Sanfu dan berpesa atas kemenangan ini. Beberapa dari prajurit yang kalah ini kembali membawa berita kematian pemimpin mereka dan tertangkapnya teman-teman mereka. Mereka memberitahukan ini kepada Chao Ren di Fan Chang. Chao Ren yang kesal, segera berkonsultasi pada Lidian yang berkata, kekalahan ini karena kita terlalu meremahkan musuh. Sekarang kita harus bertahan dan meminta bantuan dari ibu kota. Tidak kata Chao Ren, kita tidak dapat membiarkan kematian dua pemimpin kita dan kehilangan pasukan. Kita mesti membalaskan dendam mereka secepatnya. Xinyi hanyalah berisi tikus-tikus bodoh memegang panah dan tidak berharga untuk mengganggi perdana menteri untuk hal ini. Liu Biao seperti manusia terbuat dari besi, kata Lidian, jangan pandang remeh dia, apa yang kau takutkan? Kata Chao Ren. Strategi peperangan berkata, untuk mengetahui musuhmu dan dirimu adalah rahasia dari sebuah kemenangan, jawab Lidian, aku tidak takut peperangan, tetapi aku tidak berpikir kita dapat menguasai mereka kali ini. Kau adalah pengkhianat teriak Chao Ren marah, aku akan menangkap Liu Biao seorang diri. Lakukan seperti maumu, aku akan menjaga kota. Kata Lidian, jika kau tidak ikut denganku, ini adalah bukti bahwa kau pengkhianat, jawab Chao Ren. Dengan hal ini, Lidian merasa terpaksa dan mengikuti kehendak Chao Ren. Jadi dia membawa 25.000 prajuritnya yang dengan mereka dan melintasi sungai Yeu menuju Xinyi. Xusu merekomendasikan Zuge Liang. Dengan penuh amarah, Chao Ren segera mengerahkan pasukannya untuk membalaskan dendam kekalahan pasukannya yang lalu. Dia segera menyeberang sungai Yeu untuk menyerang Xinyi dan meratakannya dengan tanah. Ketika Sun Fu kembali ke kota, dia berkata pada Liu Biao, ketika Chao Ren yang sekarang berada di Fansiang mendengar mengenai kekalahannya dia akan segera kemari dan menyerang kita. Bagaimana kita akan menghadapinya tanya Liu Biao? Dia pasti akan datang dengan seluruh kekuatannya, dan kotanya sendiri tidak akan ada yang menjaga. Kita akan mengejutkan mereka. Dengan taktik apa kita akan mengejutkan mereka? Kemudian penasehatnya itu membisiki dia sesuatu. Apapun rencana yang dibisikannya itu, hal itu membuat Liu Biao sangat senang yang segera membuat perencanaan. Segera pengintai melaporkan bahwa Chao Ren telah melintas sungai dengan pasukan besarnya. Seperti yang telah kuperhitungkan, kata Sun Fu mendengar hal itu. Lalu dia segera menyarankan Liu Biao mengirim pasukan untuk menghadapi penyerang dan setelah formasi tersusun rapih, Zhao Yun berkuda ke depan dan menantang duel. Li Dian segera menjawab tantangan itu dan dia keluar bertarung, Zhao Yun dengan gagah menahan semua serangan lawannya itu dengan tombaknya, sementara Li Dian berusaha terus mencari kesempatan untuk mengalahkan lawannya. Setelah bertarung sepuluh jurus, Li Dian mulai merasa kewalahan menahan serang Zhao Yun dan dia melihat bahwa dia akan kalah, dia segera mundur kembali ke dalam pasukannya. Zhao Yun segera mengejar dia, tetapi dia segera dihujani oleh anak panah yang ditembakkan dari pasukan Chao Ren. Kedua pasukan kembali ke tempatnya masing-masing dan mundur. Li Dian melaporkan pada tuannya, musuh kita sangat berani dan sedang bersemangat tinggi, mereka akan sangat sulit untuk kita taklukan. Kita lebih baik mundur ke Fan Cheng dan menunggu bala bantuan. Chao Ren dengan marah berkata, kau telah membuat semangat pasukan menjadi lemah dan sekarang kau akan mengkhianati kami. Kau telah dibeli oleh musuh dan pantas untuk dihukum mati. Chao Ren segera memanggil pengawalnya untuk menghukum mati Li Dian. Tetapi para jenderal dan bawahannya yang lain memohon padanya dan Li Dian pun diampuni. Tetapi, dia dipindahkan ke garis belakang dan Chao Ren mengambil pimpinan di depan. Keesokan harinya genderang perang dibunyikan dan Chao Ren setelah mengatur pasukannya segera mengiring utusan apakah Li UBS mengenali formasi pasukannya. Lalu San Fu pergi ke atas bukit dan melihat formasi itu. Lalu dia berkata pada Li UBS bahwa formasi itu disebut formasi delapan gerbang, pagua YIN yang setiap gerbang mempunyai nama, lahir, keluar, besar, terluka, takut, kehancuran, rintangan dan kematian. Jika kau masuk melalui lahir, keluar, besar maka kau akan berhasil menghancurkan mereka, jika kau masuk melalui, terluka, takut, rintangan maka kau akan mengalami kekalahan besar, tetapi jika kau masuk melalui kehancuran dan kematian maka tidak akan ada yang tersisa dari pasukanmu. Sekarang kedelapan gerbang telah disusun dengan rapih tetapi posisi di tengah kurang kuat dan seluruh formasi dapat kacau apabila posisi di tengah tidak kuat. Seluruh formasi yang mereka buat akan dapat kita kacaukan apabila kita masuk melalui arah tenggara dan keluar di arah barat. Lalu Zhao Yun dipanggil dan diberikan perintah untuk memimpin 500 pasukan, dia menaiki kudanya unut, menghancurkan formasi musuh berkekuatan 25.000 prajurit. Sanfu memerintahkan Zhao Yun untuk mengatur pasukannya dengan formasi yang disebut naga air, Zhao Yun segera mendobrak masuk ke dalam formasi musuh seperti yang diperintahkan, dengan segera dimenuju ke pasukan yang berada di tengah. Cao Yun berusaha pergi ke utara tetapi Zhao Yun bukannya terpancing mengikuti dia tetapi merubah arahnya ke sebelah barat dan berhasil keluar dari sanan. Lalu kemudian dia membawa pasukannya yang tersisa kembali lagi ke arah tenggara dan menyerang Cao Yun dari arah yang sama dan akhirnya pasukan Cao Yun kacau. Liu Bei segera memberikan signal pada pasukannya yang segera menyerang masuk dari arah selatan. Pasukan Cao Yun yang kacau balau karena formasinya telah pecah tidak dapat bertahan, mereka semua mencoba lari ke utara. Kemenangan hari itu milik Liu Bei dan pasukan musuh kembali dengan kekalahan telak. Sanfu memerintahkan agar mereka tidak mengejar pasukan Cao Yun. Kekalahan pasukannya membuat Cao Yun mengakui kebijaksanaan dari Li Dian dan dia segera memanggil Li Dian untuk berkonsultasi. Mereka pasti memiliki orang yang pandai karena formasiku dengan begitu mudahnya dia hancurkan, kata Cao Yun. Kekhawatiran terbesarku adalah mengenai Fan Chang, kata Li Dian. Aku akan menyerang kemah mereka sekali lagi malam ini. Kata Cao Yun, jika aku berhasil, kita akan memutuskan apa yang akan dilakukan berikutnya, jika aku gagal kita akan segera kembali ke Fan Chang. Kemah mereka telah dipersiapkan sedemikian rupa dan kau akan gagal, kata Li Dian. Bagaimana kau dapat berharap untuk sukses jika kau memiliki banyak keraguan, kata Cao Yun dengan marah. Dia tidak berbicara lagi dengan Li Dian yang menurutnya terlalu berhati-hati. Dia segera memimpin pasukannya keluar dan Li Dian diperintahkan menjaga barisan belakang. San Fu sekarang sedang berdiskusi dengan tuannya mengenai angin kencang yang bertiup dari arah timur laut yang berarti menurut San Fu akan ada penyerangan di kemah malam ini. Bagaimana kita akan menghadapinya? Tanya Li Ubeis. Aku sudah mempunyai renana, jawabnya. San Fu segera membisikkan sesuatu pada tuannya. Ketika pasukan musuh tiba, mereka melihat api di mana-mana, kemah dan gubuk terbakar. Cao Yun memahami bahwa tidak ada harapan untuk menang dan dia segera menarik mundur pasukannya secepat mungkin. Ini adalah tanda bagi Zhao Yun untuk segera keluar dari persembunyiannya membawa pasukannya dan memotong jalan mundur Cao Yun. Cao Yun segera menuju utara melintasi sungai, tetapi di sana Zhang Fei telah menunggunya dan menyerangnya.